Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman yang suka dengan ayam yang rasa-rasa manis pedas, gurih boleh nih dicobain ini Mbok membuat ayam bumbu kecap tapi pakai cabai manis pedas, mantap kali ini Mbok masak bareng dengan Diamond Series dari Stain Cookware ini adalah sotel silikon yang lebih lentur dan lebih nyaman sudah food grade dengan standar internasional top brand harganya 100 ribuan yang mau sama dengan Mbok bisa dibeli disini ya ini adalah bumbu halusnya 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah 1 sendok makan ketumbar 15 buah cabai campur cabai rawit merah dan cabai merah setengah ibu jari jahe ini semua kita haluskan nah karena Mbok kehabisan kemiri Mbok ganti dengan 3 sendok makan kelapa sangrai kalau ada kemiri boleh diganti dengan 7 butir kemiri 1 kg ayam bagian pahak pentung digoreng dulu ya dengan sedikit minyak ini dipanggang ya ini tadi minyaknya sekitar 3 sendok makan minyak ini kita akan goreng dengan mini minyak kira-kira setengah mateng ya itu masih berdarah ya kita sisihkan dulu ayamnya masukkan bumbu halusnya biarkan mendidih tambahkan 3 ibu jari lengkuas 1 batang serai 3 lembar daun salam dan 5 lembar daun jeruk diaduk-aduk-aduk-aduk sampai kering ya supaya nanti masakannya enak nah ini sudah kering ini tadi cabai rawit merahnya itu agak banyak jadi pedas kita masukkan 3 ibu jari gula merah 1.4 sendok teh lada bubuk 1.5 sendok teh kaldu bubuk dan 1.4 sendok teh garam kita osreng-osreng lagi ya sampai benar-benar kering ini wajib banget supaya nanti enak masakannya sedap tidak langu nah ini sudah mulai mengering seperti ini kita masukkan ayamnya setelah benar-benar kering kita masukkan ayamnya tadi kita aduk lagi agar ayamnya aduk rata agar bumbunya meresap terserap ke pori-pori daging ayamnya tambahkan 6 sendok makan kecap manis ini tiga di awal tiga di awal ya tiga di akhir ya kita aduk lagi makin mantap diaduk-aduk tambahkan sedikit asam jika ada ya ini untuk mengimbangi pedas dan manis tambahkan 1 liter air biarkan mendidih biar jadinya tambah banyak masukkan 9 butil telur rebus jika suka tutup nah ini setelah ditutup kita biarkan mendidih lihat tuh terlihat ya bumbunya meresap warna telur dan ayamnya berubah ini kita akan masak sampai kering terakhir kita tambahkan 3 sendok makan kecap manis lagi ya jadi total 6 sendok makan nah ini kita biarkan nyemek-nyemek ya tersisa sedikit air seperti ini tuh kita bolak-balik dulu ini warnanya jadi cantik nah ini nanti kalau sudah mateng dan sudah dingin airnya akan makin menyusut dan tidak encer lagi ya jadi nyemek-nyemek seperti ini penampakan terakhir cantik banget bumbu meresap warnanya menggoda kita matikan kompornya nah ini dia ayam kecap pedas selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba